Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Darmanta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pagi ini kita bisa berdiri di gedung pusat Berdasarkan Argoan Purworejo nya mana Pak? Tepatnya saya tinggal di Desa Mbayang Kecamatan Mbayang Desa Mbayang Purworejo Berapa lama bergabung dengan yang di Purworejo sana? Kalau secara resmi kami bergabung kebinaan Itu kira-kira baru satu bulan Pak Binaan dimana? Di Kuto Arjo Kuto Arjo Bisa rencananya kami juga akan ikut kajian di sana Pak Sebelum ketemu dengan kawan ini apakah sudah dengar lewat radio atau bagaimana itu Pak? Ya kami untuk tahu pertama kali tentang MTH dari radio Pak Waktu itu ada radio kami bisa menangkap gitu loh Pak Jadi sambil kami bekerja itu bisa mendengarkan radio itu Terus ya kami cari-cari di internet Ada untuk brosurnya dan untuk rekaman-rekaman MP3 nya itu Dari situ saya mulai Kira-kira ya ada satu setengah tahun sampai dua tahun yang lalu saya sudah mulai Pak Awal-awal dengar radio yang membuat tertarik apa ini Pak Darmanto? Ketegasan sebenarnya Pak Ketegasannya? Ketegasan dari untuk MTH ini tentang masalah Al-Ru'an dan Sunnah Sebenarnya sejak lama saya juga sudah sedikit-sedikit untuk mengikuti Masalah beragama itu hanya dengan Quran dan Sunnah itu Tapi dengan adanya MTH ini kan kami lebih mantep gitu Kami lebih jelas lagi tentang aturan-aturannya yang memang disyariatkan oleh Al-Quran Maupun dari Sunnah tersebut Sebelumnya di rumah mendengarkan Ibu yang di rumah, istri juga ikut mendukung, mendengarkan juga Ya Alhamdulillah Satu keluarga di datang Begitu, satu keluarga di pinaan Dan kesini juga sekeluarga Putranya berapa diajak semua? Empat, saya punya empat orang putra, satu istri Kami berangkat bersama ibu mertua saya juga dan keponakan Oh gitu, Alhamdulillah Serombongan tadi dengan yang diwawancara ibu-ibu tadi ya Betul-betul Ini sekeluarga dan ibu mertua ini yang paling awal siapa ini? Paling awal ngajinya Ya, saya dulu Pak Ya, saya dulu Pak Ya, sebenarnya dulu Istri saya, saya ajak Untuk minggu kemarin saya datang ke sini bersama istri saya dan dua anak saya Oh, sendiri Sendiri, tapi dengan istri Istri sama dua orang anak saya Untuk minggu kemarin saya ajak ke sini Apa kalau minggu kemarin? Bawa motor sendiri Bawa motor sendiri Untuk minggu kemarin itu Pak Darmanto Gimana itu? Diberanikan-beranikan atau gimana hingga dari Purworejo Bawa motor sampai ke sini Pak? Ya, memang saya sudah mempunyai rencana sejak lama itu Terus kemarin istri saya ajak nekat untuk ke sini Ini walaupun kesasar-sasar tapi yang juga nyampe Pak Kesasarnya dimana? Ya, itu kan untuk jalan Selamat Riyadu ditutup Kami muterkan lewat pasar Klewer Terus sampai tanya beberapa kali baru nyampe ke sini Pak Iya, iya, iya Artinya adanya car free day ya Tidak diperkirakan dan kesasar Tapi sampai di Klewer tanya diarahkan ke sini atau gimana? Tanya langsung diarahkan ke sini dan selalu nyampe Tapi sebelum itu di daerah sebelum itu saya sempat muter sampai tiga kali itu Alhamdulillah bisa sampai di sini Waktu naik sepeda motor kemarin sampai sini jam berapa Pak? Tidak, saya kemarin naik pick up Pak Yang minggu kemarin? Ya naik Oh, naik mobil Mobil sendiri Saya berangkat sekitar jam 4 pokoknya habis sholat suku saya langsung berangkat Sampai sini jam setengah 8 Setengah 8 Sudah mulai Sudah sampai Sudah mulai Pak di sini Tapi masih bisa di lantai 2 kemarin Iya, baru Mungkin baru brosur ya Baru brosur ya Alhamdulillah Minggu kemarin begitu sampai di sini Setelah perjuangan dari sana Sempat tersesat sampai Klewer dan sebagainya Begitu sampai di sini rasanya gimana Pak? Ya Alhamdulillah Untuk hal seperti itu semakin menambah rasa istiqomah kami Pak Sekeluarga Sehingga insya Allah Semua ini hanya untuk Yang pertama saya Istilahnya saya Titik berhatikan saya ingin membawa keluarga saya dulu Pak Gitu Ku'amfusakum wa'alikum naro Kita jaga semaksimal mungkin Dan ya Sebisa mungkin ya Pak Diperjuangkan Begitu Alhamdulillah Ya Kalau Pak Zarmanto Aktifitasnya Sehari-harinya apa ini? Saya cuma Apa Wira swasta Wira swasta Punya bengkelas kecil-kecilan di rumah Pak Alhamdulillah Bisa mendengar Sambil kelas sambil dengar radio juga ya Di sana ya Iya Pak Bisa Alhamdulillah Bisa nanti Menguatkan dengan Saudara-saudara kita Yang di Purworejo sana Amin Biar semakin kuat Biar istiqomah Dan Ya semakin erat gitu Bersaudaranya Kalau sekarang Pak Zarmanto Sekarang pun dengan berdiri di sini Bisa Bertemu dengan saudara-saudara kita Yang sama datang dari jauhnya juga Bisa Menularkan spiritnya insya Allah Yang menyerahkan sekarang gimana ini? Ya ketentraman Pak Sebenarnya ketentraman batin itu Untuk saya sebenarnya untuk masalah agama mungkin secara Masih sangat jauh sekali lah untuk sempurna Maka dari itu Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa Belajar dan terus belajar untuk Mempelajari Al-Quran dan Melaksanakan apa yang ada dituntunkan dalam Al-Quran tersebut Begitu insya Allah Ini berikan kemudahan Ya Untuk Yang di rumah Berangkat semua ya Berangkat semua Bapak saya ingin Memberikan spiritnya Kepada pendengar kita yang di rumah Pak Silahkan mungkin ada Kiat-kiatnya untuk saudara kita Biar Terbuka hatinya Mengelengahkan kaki untuk menuju ke kajian-kajian Pak Sebenarnya kalau saya cuma Untuk ingin menyampaikan hanya Marilah kita Berangkat sama itu benar-benar Menurut tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran itu sebenarnya adalah merupakan Undang-undang Istilahnya undang-undangnya kita sebagai manusia Hidup di dunia ini Maka dari itu kalau Untuk kita bisa hidup dengan damai di dunia Dan nanti Kita bisa Meneruskannya di akhirat dengan Mendapat hidayah Hendaknya Kita Benar-benar Mengikuti perintah-perintah Allah dalam Al-Quran maupun Sunnah-sunnah Nabi Insya Allah Baik Terima kasih Pak Darman Salam untuk Sudah-sudah yang dibinaan di Mana tadi di Kudu Arjo Salam sana Semoga Semakin kuat Semoga Ya Persedaraan jangan Jangan dilepaskan begitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax